Suatu ketika Ali bin Abi Talib, itu Ali bin Abi Talib itu orang cerdas bapak ibu Makanya ada dalil Saya adalah kota ilmu, Ali adalah kuncinya Jadi kalau mau tahu isi kepalaku, tanya dengan Ali bin Abi Talib Isi kepalaku ada dengan Ali bin Abi Talib Ali bin Abi Talib itu pengen mati syahid, dia pengen perang Apa kata Rasul Ali? Kamu gak usah berperang Kamu cukup saja, tetap dalam tenda, hafal Quran, belajar hadis, hafal ilmu Apa kata Ali? Ya Rasulullah, kalau aku berperang, maka matiku mati syahid Tapi kalau seandainya aku di dalam tenda, belajar gitu saja, matiku mati apa? Maka Rasul berkata, mati mu dalam menuntut ilmu, tetaplah mati syahid Makanya Ali tetap menuntut ilmu Allah Maka ya bapak ibu, kita belajar Apa sih yang dapat kita lakukan? Ini sesuai request bapak ibu Apa yang dapat kita lakukan oleh saudara kita, anak kita, dan siapapun yang telah meninggal dunia Kita mulai bapak ibu Yang pertama ada dalil bunyi begini Iza mata benuk Adam ketika meninggal bani Adam In kota'a amaluhu Terputus amal bani Adam itu kecuali tiga hal Yang pertama Doa anak yang soleh Yang kedua Ilmu yang bermanfaat Yang ketiga adalah Jadi ketika meninggal bani Adam Ketika kita nanti meninggal Yang dibawa cuman tiga Itu hadisnya betul bapak ibu Cuman sayangnya orang suka-suka salah faham dengan hadis ini Ketika meninggal bani Adam Terputus amal bani Adam itu kecuali tiga hal Doa anak yang soleh Ilmu yang bermanfaat Sedekah jariah Hadisnya betul bapak ibu Cuman masalahnya orang suka-suka salah faham dengan hadis ini Mereka mengatakan begini Oh kalau meninggal bani Adam Terputus amalnya Oh kalau gitu untuk apa lagi kita baca Quran Nggak akan sampai dong Yang sampai itu tiga utunya Katanya Untuk apa lagi kita baca yasin Tak akan sampai dong Yang sampai itu tiga utunya Untuk apa lagi kita Tak ziah Nggak akan sampai dong Yang sampai itu tiga utunya Katanya Ujung-ujungnya ziarah kubur jadi bid'ah Tak ziah jadi bid'ah Baca yasin jadi bid'ah Pernah dengar gitu bapak ibu Sampai dong informasi itu resiko ya Jadi nggak gitu cara memahaminya Izamata benu Adam ketika meninggal bani Adam In kota'a amaluhu Terputus amalnya Amal siapa yang putus? Amal orang yang meninggal Ketika meninggal Ustazah Nela Terputus amal Ustazah Nela Yang tadi baca Quran Tak baca Quran lagi Yang tadi tausia Tak tausia lagi Yang tadi nguji skripsi Tak nguji lagi Yang tadi tausia Tak tausia lagi Yang putus adalah Amal saya yang meninggal Ada pun amal orang lain Untuk saya Tetap tidak terputus Jadi yang putus itu cuma amal orang meninggal Jadi nanti Pertanyaannya adalah Orang meninggal Orang tua-tua yang meninggal itu pak Dia cuma bawa tiga saja Pertama Dia bawa doa anak yang soleh Anak yang soleh dia punya nggak? Kayak kita lah Cuma cukup makan soleh kita Yang kedua Ilmu yang bermanfaat Belum tentu orang tua kita dulu punya ilmu Bapak ibu ya Dan belum tentu kita punya ilmu Ya ilmu yang bermanfaat itu ciri-cirinya tiga Satu dituntut Dua diamalkan Tiga diajarkan Berat ilmu bermanfaat itu berat Dituntut tak ngamalkan bukan bermanfaat Mengamalkan tanpa menuntut bukan juga ilmu bermanfaat Mengajarkan tanpa mengamalkan berdosa Mengajarkan tanpa menuntut mengajarkan yang salah Jadi kalau mau termasuk ilmu yang bermanfaat Mesti tiga-tiganya Adalah yang pertama dituntut Diamalkan Diajarkan Kita nanti meninggal Atau orang tua yang sudah meninggal Mereka cuma bawa tiga Doa anak yang soleh Ilmu yang bermanfaat Dan yang ketiga Soda kotun jariah Apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah Bapak ibu? Sedekah biasa Kita kasih sesuatu Tapi cuma dinikmati oleh satu orang saja Saya ambil Quran Saya kasih teman Sedekah Saya ambil uang Saya kasih fakir miskin Sedekah Saya ambil uang Saya ambil uang Saya kasih teman saya Sedekah Itu sedekah Apa bedanya sedekah biasa dengan sedekah jariah? Kalau sedekah jariah Sesuatu itu kita kasih Tapi dimanfaatkan oleh banyak orang Contoh Saya ambil Quran Ditaruh ke masjid Dipakai banyak orang sedekah jariah Saya ambil kain sarung Taruh ke masjid Sedekah jariah Ngalir pahalanya Kalau kita meninggal Saya ambil uang Saya kasih ke PRT Untuk dibuat lampu jalan Sedekah jariah Pokoknya sedekah jariah Adalah yang dipakai banyak orang Saya ambil mukena Saya taruh ke masjid Dipakai banyak orang sedekah jariah Ambil mukena Kasih ke kawan Sedekah biasa Betul? Ambil mukena Taruh ke masjid Sedekah jariah Ambil sendal Kasih tetangga Sedekah biasa Ambil sendal Taruh ke masjid Sedekah jariah Pokoknya sedekah jariah itu adalah Yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang Makanya Bapak Ibu Saya sering bilang dengan jamaah Lampu jalan itu Terangkan sikit Rumah Lampu teras itu Karena ketika dia menerangi jalan Itu sedekah jariah Ini tidak Lampu rumah limauat Tersuruh Waktah Ini jambi woleh Halunya sebuah yang mati Padahal itu sedekah jariah Pokoknya Apapun yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak Sedekah jariah Nanti kita bawa mati Cuma problemnya Tidak itu Problemnya Orang tua kita Belum tentu Punya tiga-tiganya Betul? Belum tentu dia punya ilmu Belum tentu dia punya sedekah jariah Belum tentu Doa anak yang soleh Maka Kalau orang tua kita meninggal Kita perlu Mensubsidi dia Kita perlu membantu dia Untuk meringankan bebannya Inilah kaji kita hari ini Apa yang bisa kita lakukan Untuk orang tua kita Yang telah meninggal dunia Yang pertama Iza mata benuk Adam Ketika meninggal Bani Adam Fakrak khataman minal quran li ahliha Hatamkan quran buat dia Gitu caranya Saya Mak bapak masih ada Tapi kakek nenek sudah tak ada Saya senang menghatamkan quran Untuk kakek nenek saya Caranya gimana? Saya pilih hari-hari libur Misalnya hari libur mahasiswa Gimana? Saya khatamkan dalam satu bulan Dua rakaat Eh dua rakaat Dua lembar sebelum subuh Eh setelah subuh Dua lembar setelah zuhur Dua lembar setelah hasar Dua lembar setelah maghrib Dua lembar setelah isya Berarti sehari berapa lembar? Sepuluh Sepuluh itu berapa jus? Satu jus Sekali tiga puluh hari Berarti berapa? Tiga puluh jus Nanti sebelum baca quran itu doakan Ya Allah aku baca quran Dengan baca quran ini Lapanglah kuburan maku Ringanlah sisa kuburnya Berhentilah malikat menyiksanya Diterimalah segala amalnya di dunia Dijadikanlah pemberat amalnya di kuburnya Diangkatlah dosa-dosanya Dan semuanya Itulah kita yang bisa kita lakukan Kirimkan quran sampai khatam Maka khatam quran itu mesti bapak ibu Nggak bisa sekali sebulan Sekali empat bulan Kalau mau khatam quran sekali empat bulan Caranya baca dua lembar setiap hari Dua lembar tiap hari Tiap hari Empat bulan khatam Nggak bisa empat bulan setahun Dia lah Kalau setahun Itu satu ayat setiap habis solat Subuh Bismillahirrahmanirrahim Aliflammim Sadaqallahul azim Zuhur Zalikal kitabu la raibha fi Hudallil muttaqin Sadaqallahul azim Satu ayat setiap habis solat Satu tahun Satu tahun khatam Payah ustazya Siang kami Meraton Pagi kami meraton Siang menonton Sore main badminton Nggak bisa Payah tuh khatam quran Caranya Kalau nggak bisa Setiap habis solat Lima ayat saja Satu hari Cari waktu Dimana ibu baca lima ayat Nanti doakan Untuk orang tua Yang telah meninggal Mereka membutuhkan kita Mereka yang sudah Membesarkan kita Nanti bilang sama Kalau mak meninggal Apa yang bisa Kau buat Satu Kirimkan quran Sampai hatam Untuk mak Yang kedua Kalau nggak bisa Kirimkan quran Sampai hatam Maka Baca Jantungnya quran Apa jantung quran Yasin Kenapa Mesti yasin Pertama Karena dia Jantungnya Al-quran Yang kedua Karena rasul Pernah bersabda Siapa yang membaca yasin Pahalanya sama dengan Dua kali hatam Itu sebab orang Baca yasin Bapak ibu Fadillah yasin itu Luar biasa Jadi baca yasin itu Nggak ada masalah Yang masalah itu Yasin aja dibaca Elain tak dibaca Sampai kita pun meninggal Itu baru nggak boleh Nah kenapa orang Banyak baca yasin Di malam jumat Karena Uwafil yaumil jumat Di hari jumat Wayan zulunal malaikah Malaikat turun Waya sekajibuna doa annas Dijawab semua doa manusia Waya daluna amalanas Dilipat gandakan pahala Yang sampai rumah nanti Bilang sama anaknya Nak Kalau mak nanti meninggal Apa yang bisa kamu buat Satu Kamu kirimkan quran Sampai hatam Untuk mak Yang kedua Kalau nggak bisa Kamu kirimkan yasin Yang ketiga Kalau nggak bisa Kamu kirimkan yasin Lakukan yang ketiga Jadi kalau ada orang Tua kita meninggal Kirimkan quran Sampai hatam Kalau nggak bisa Kirimkan yasin Kalau nggak bisa Kirimkan al-fatihah Nggak juga bisa Kirimkan al-fatihah Kita aja lah Meninggal lagi Parah betul Coba bayangkan Bapak ibu meninggal Lalu anak bapak Khatamkan quran Dua kali setahun Untuk kita Lalu setiap malam Jumat Dia kirimkan quran Dia kirimkan yasin Setiap habis salat Dia kirimkan al-fatihah Oh nggak ada orang Takut mati pak Karena orang takut mati Itu kan anda ada yang Mendoakan Amal tak boleh cukup Kirimkan quran Sampai hatam Kirimkan yasin Kirimkan al-fatihah Yang keempat Apa yang bisa kita lakukan Untuk saudara kita Orang tua kita Yang telah meninggal Sampaikan nanti Ini kepada anaknya Jangan sampai Di ibu bapak saja Kalau cuma sampai Di bapak ibu Nanti bapak ibu Tak dapat apa-apa Nomor empat Perbanyak Mengirimkan Wasilah Apa namanya Wasi Bukan wasiat Wasi Wasilah Apa itu wasilah Wasilah itu adalah Mengganti Amal kita Untuk kebaikan Orang yang meninggal Dunia Contoh Ya Allah ya Tuhanku Ya Aku baca Quran Dengan baca Quran ini Lapanglah Kuburan maku Ringanlah Sisa kuburnya Berhentilah Malaikat menyuksanya Ya Allah ya Tuhan Aku sedekah Dengan sedekah ini Lapanglah Kuburan orang tuaku Dengan sedekah ini Ringanlah Sisa kuburnya Lapanglah Kuburnya Sejuklah Kuburnya Dengan sedekah kita Ya Allah ya Tuhan Saya waqaf Dengan waqaf ini Ringanlah Sisa kubur Orang tua saya Berhentilah Malaikat menyiksanya Ya Allah ya Tuhan Saya infak Dengan infak ini Lapanglah Kuburan mak saya Ya Allah ya Tuhan Saya sedekah Dua ribu Dua ribu? Saya sedekah Dengan sedekah ini Lapanglah Kuburan mak saya Berhentilah Malaikat menyiksanya Itu wasilah Wasilah itu adalah Menjadikan amal kita Untuk kebaikan orang Yang telah meninggal dunia Apapun itu Lakukan wasilah Karena orang yang paling pelit Adalah orang yang tidak berwasilah Wasilah bukan hanya Untuk orang meninggal Bapak ibu Wasilah bisa juga Untuk kita Misalnya maaf ya Ada orang tua kita Sakit Tidak sembuh-sembuh Lalu kita sedekah Ya Allah Dengan sedekah ini Sahalah orang tuaku Ada ibu punya Pengen dapat cucu Anaknya sudah menikah lama Belum punya keturunan Ya Allah ya Tuhan Saya waqaf Dengan waqaf ini Aku doakan Punya cuculah aku cepat Ya Allah Kan itu namanya wasilah Wasilah itu pokoknya Menjadikan kebaikan kita Sebagai bentuk Di ijabahnya doa kita Saya misalnya di Pekanbaru Da'wah keliling Wah jalanan macet Saya takut telat Karena telat satu Telat semua Maka sering saya berwasilah Sedekah Ya Allah Saya sedekah Dengan sedekah ini Lancarlah aktivitas saya hari ini Nah itu namanya wasilah Bisa dilakukan saat baca Quran Zikir Saat salawat Ya Allah Aku salawat Ya Allah Aku baca al-fatihah Dengan al-fatihah salawat ini Ringallah sisa kubur orangtuaku Sembullah sakit suamiku Kalau orang awal-awak dulu Ada kalau ketulangan Katanya gulung-gulung nasi Kan gitu pak Telat baca salawat Nah salawat itu wasilah Ya Allah Saya gulung nasinya Saya masukkan setelan Nah itulah yang dinamakan Dengan wasilah Bapak ibu pernah nengok Quran Yasin yang ada foto orang Di depannya Pernah ya Itu wasilah pak Ada orang meninggal dunia Lalu orang meninggal dunia Itu meninggalkan harta Lalu kemudian anaknya soleh Dia ambil uangnya Atau dia ambil uang bapaknya Dia cetak Quran Yasin Dia cetak Quran Yasin Lalu kemudian dia bagikan Kepada orang Ditaruhnya foto bapaknya Di depan Innalillahi wa inna ilaihi roji'on Telah berpurang keramatullah Ayah anda kami Fulan bin Fulan Mohon doa Lalu dia bagikan Dia wakufkan Yasin itu Kepada orang Apa makna Dia berharap Ketika dibaca Yasin itu Didoakan untuk Bapaknya yang meninggal dunia tadi Jadi kalau bapak ibu Nengok Quran Yasin Yang ada foto orang Di depannya Dia dicalik-calik aja pak Ini enggak sempit itu pak Ini berharap Wasi Wasilah Oke Dah pertama Kirimkan Quran Sampai Yang kedua Kirimkan Yasin Ketiga kirimkan Al-Fatihah Yang keempat Perbanyak melakukan Wasilah Yang kelima Kalau ada saudara Orang tua Siapapun yang meninggal Lakukan nomor lima Ziarahi makamnya pak Ziarahi kuburannya Ziarah itu luar biasa Ya Apa hukum wanita Ziarah kubur Kuntunahaitukum An ziaratul kubur Ala fazuruhah Al-Hadis Rasul pernah melarang Wanita ziarah kubur Sekarang Rasul bolehkan Wanita Ibu-ibu Ziarah kubur Enggak ada masalah Dulu sempat Dilarang Sekarang dibolehkan Apa manfaat Ziarah kubur Saya sering Sampaikan Suatu ketika Rasul jalan Di antara Dua kuburan Kuburan sebelah kanan Ada mayat yang sedang disiksa Karena kencing tak cebok Kuburan sebelah kiri Maaf Ada mayat yang sedang disiksa Karena kencing berdiri Lalu Rasul jalan Di antara Dua kuburan itu Bertanya Abu Bakar Dari belakang Ya Rasul Mada ta'amal Kau sedang apa ya Rasul Apa kata Rasul Saya sedang Membersihkan Kuburan ini Jadi Sampah-sampah Dibersihkan oleh Rasulullah Lalu Abu Bakar bertanya Ngapain kau bersihkan kuburan ini Ya Muhammad Apa kata Muhammad Saya ingin meringankan Beban siksa Ahli kubur Apa makna Jangankan Mendoakan Membersihkan kuburan Saja Meringankan siksa Lalu Rasul Ambil air putih Rasul siram Di atas kuburan itu Kemudian Rasul bertanya Abu Bakar bertanya Ngapain kau ambil air putih Dan kau siram Ya Muhammad Apa kata Muhammad Saya ingin memberikan Istirahat siksa Bagi ahli kubur Sampai air ini kering Maka Adat Indonesia Tak bertentangan Dengan syariat Kita kan Kalau kekuburan kita bersihkan Itu ringan siksanya Kita siram pakai air Itu berhenti Malaikat menyiksanya Maka saya saran Kuburan jangan dikasih atap Kenapa? Karena setiap air hujan yang jatuh Mayat takkan disiksa Sampai air itu kering Makanya air hujan itu Rahmat bagi sekalian alam Rahmat bagi hewan Rahmat bagi tumbuhan Rahmat bagi orang meninggal Rahmat bagi manusia Luar biasa Ya Kemudian Rasul ambil pelepah Rasul tanam di atas kuburan itu Bertanya lagi Abu Bakar Ngapain kau ambil pelepah Dan kau tanam ya Muhammad Apa kata Muhammad? Saya ingin memberikan Kesejukan bagi ahli kubur Masya Allah Pergi ke kuburan orang tua kita itu Bapak Ibu Bilang sama anaknya Bapak Ibu Nah, kalau mak nanti meninggal Satu, kamu kirimkan Quran sampai hatap Dua, kamu kirimkan Yasin Tiga, kamu kirimkan Al-Fatihah Empat, setiap engkau berbuat baik Doakan pahalanya untuk makna Yang kelima, kunjungi makam makna Bersihkan kuburan mak ringan syiksa Siram pakai air Berhenti malaikat menyiksa Masya Allah Ziarah itu tidak ada masalah Kalau ada yang bilang Tak boleh ziarah untuk wanita Itu berarti tak update dengan hadisnya Ya, dalam ilmu hadis Itu ada namanya Nasah wal mansuh Dulu wanita dilarang ziarah kubur Sekarang dibolehkan Tidak ada masalah Ya, itulah ziarah kubur Makanya, mak, pak Jangan macam-macam Jangan nanti punya pesan macam-macam Sama anaknya Kok kadang orang awak Kok aneh-aneh Suaminya meninggal dikit tinggi Situ, ah Istrinya tinggal di sini Sama anak-anaknya Ah, dipesankannya sama mak ya Sama anaknya Nanti kalau mak meninggal Kuburkan mak samping makam bapak Di kambang itu, yuk Banyak itu Saya punya jemaah anaknya Urtaza, mak saya di Pekanbaru Bapak saya makamnya Almarhum di Kitinggi Di kambang Tadi mana-mana Di Padang Pertanyaannya apa? Pertanyaannya Mak saya itu nanya Nanti minta dia Request dia Kalau nanti dia meninggal Dia minta dikuburkan Di samping makam suaminya Saya selalu tanya Sekarang anak-anaknya di mana? Anak-anaknya semua Dah merantau ke Pekanbaru saja Maka saya bilang Kuburkan itu mak Mak itu kuburkan Di tempat yang banyak anak Oh dia mintanya Samping suaminya Nggak usah Itu bukan wasiat Karena Kuburan di samping suami Kalau jauh dari anak Ngapain? Siapa yang mau Menziarahi Kecuali kita bisa Bayar orang untuk Menziarahi Atau tukang kuburnya Nggak kan Rioni dia Kok lama Bana bang Tula Tala Gawa Nggak ada hubungan I miss you bang Tula Makali dek Tula Nggak ada Jadi kuburkan Nanti bilang sama anaknya Nak Kuburkan mak Di makam Yang dekat Dengan kalian Supaya Bisa diziarahi Kalau ada Anak satu dua Yang soleh Bilang sama dia Kuburkan mak Yang dekat Dengan si pulan Karena kadang-kadang Ziarah ini Tak semua orang pula mau Katanya panas Tentu Ia panas Cara ziarahnya salah Dibantainya Baca Quran 30 juz Itu nggak masuk Ziarah itu Nggak mesti Lama-lama Nggak mesti Lama-lama Gimana ziarah? Coba Pertama Ambil udh Dari rumah dulu kan Kemudian yang kedua Pakai pakaian yang Tidak mencolok Jangan Cantik-cantik Kali ziarah Pakailah make up Macem-macem Terkejut mayat itu Nanti Biasa aja Sunnah ziarah Adalah sederhana Sederhana saja Lalu sampai Kelingkungan makam itu Ucapkan Assalamualaikum Ya Ahlil Kalau bahasa kerennya Assalamualaikum Ya Ahlid Diyar Assalamualaikum Ya Ahlid Diyar Udahlah Gampang aja Assalamualaikum Ya Ahlil Kubur Lalu masuk ke kuburan itu Jangan duduk di kepala Jangan duduk di kaki Sunnah Duduk bagian kanan Dah Bersihkan kuburan itu Ya Ilalang Sampah-sampah Botol-botol Aqua Macam-macam Ya Kalau nggak ada tukang bersih kuburan Biasanya banyak Bersihkan Lalu kemudian Siram pakai air Doakan Pakai bahasa Indonesia Boleh Baca yasin di kuburan Boleh saja Boleh Tapi di kuburan atau di rumah Sama saja Ya Sebenarnya saya nggak Kuburan orang tuaku Bapak ibu yang saya sayangikan Allah Ya Ya Baca Assalamualaikum Ya Ahlil Kubur Ya kemudian Baca salawat Baca Al-Fatihah Dan yang tidak boleh dalam ziarah Yang tidak boleh dalam ziarah Adalah ngomong dengan Ahlil Kubur Ma 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 Aku datang ma Itu nggak boleh Jawabnya nanti Iya Ya Sudah Saya sekali sebulan Eh sekali sebulan Setiap Waktu berjangka Saya selalu nemanin Mak bapak saya Ziarah ke makam maknya Di Kamangilia Jadi kampung saya Jorong saya itu Pak Jorong Minggu Gadang Pas di samping Bantoroyo Lihat tahu Bantoroyo Sabalun Bantoroyo itu Ampun jalan kaki Ke Bantoroyo itu Kata emak saya Bantoroyo itu Tempat emak Main bonca dulu Sekarang jadi Bantoroyo Jadi di belakang Bantoroyo itu Kuburan nenek-nenek saya Sama kakek saya Itu kalau kami sudah ziarah Itu kalau kami sudah ziarah Itu emak saya sudah Saya informasikan Kadang-kadang terdengar suara Sayup-sayup Rupanya emak saya ngomong Dengan emak di kuburan Dengan nenek Nek Bu Ambo datang bu Jocu-cucu bu Tengok suara apa itu Saya lagi bersiap Apa mak Mama ngomong sama nenek Oh terjago nenek Bangun nenek Itu yang tak boleh Termasuk Kalau kita ziarah kemakam para wali Cukup ya Cukup ziarah kemakam para wali itu Cukup doakan para walinya Ziarah kubur Di ahli kubur Ziarah kubur itu Untuk ahli kubur Jangan minta wasilah Dengan para wali Syekh doakan kami Syekh Tidak bisa lagi dia mendoakan Dia sudah meninggal Syekh kasih kami Petua Syekh Ngomong betulan Dia nanti terbang kita Jadi gak boleh Walaupun kita ziarah kemakam para wali Maka cuma boleh mendoakan Orang yang meninggal Tidak boleh lebih dari itu Curhat boleh gak? Nggak Nggak ada sunnahnya Kalau kita percaya Dia mendengar Nanti jadi syirik pula Percaya kita Dia dengar kita Ah syirik pula Kan? Sobat payah kita Jadi Ziarah itu cukup gitu aja Ambil duduk Kemudian pakai-pakai yang sederhana Bawa air putih Ucapkan di lingkungan kuburan Assalamualaikum ya ahli kubur Duduk di bagian kanan Bersihkan kuburan Kemudian Siram pakai air Kalau ada apa-apa Tanam sikit-sikit Doakan Doakan pakai bahasa Indonesia Boleh Ya Allah Itu anak kita Itu coba ya Bapak Ibu Ziarah kubur itu luar biasa Sebenarnya kuburan itu harus rame Ini gak ziarah kubur sekali setahun Pas ditengok yang mana Patang yok Lupa Lupa dia dimana mahkam adeknya Dimana mahkam pamannya Dimana mahkam orang tuanya Kok ustazah ngomong gitu Saya sering Pergi ziarah dengan teman saya Mengantarkan orang tuanya Lupa Yang mana ya Nel Video kolok lu sama bapaknya Mana pak Belakang orang buta Yang buta gak tau Bayangkan du Ya Allah Itu karena ziarah Ziarah itu Kak bilang sama anaknya Bilang sama anaknya Nanti kalau mak meninggal Apa yang bisa kau buat nak Satu kamu kirimkan Quran sampai atam Dua kamu kirimkan Yasin Tiga kamu kirimkan Al-Fatihah Empat kalau kamu berbuat baik Doakan pahalanya untuk mak Yang kelima adalah Ziarahi makam makna Kunjungi makna Kalau itulah yang jadinya anak bapak ibu Unde Bajaso punya anak bapak ibu Karena saya sering bilang sama jemaah Di dunia ini gak bisa Kita harap bantuan anak bapak ibu Payah Payah Udah besar dia laki-laki Dibusarkan ganteng-ganteng S1, S2, S3, S-Cendol, S-Pukat Belum lagi balas budi Udah punya istri dia Kadang-kadang fokus lah dia ke istrinya dibanding kita lagi Betul? Perempuan 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 Dibesarkan dia S1, S2, S3 Belum lagi balas budi Mana lagi kita? Yang ada cucu di titiknya ke kita Harapkan dia Itu saat Kita cuma bisa mengharapkan dia Saat kita meninggal dunia Bagaimana caranya? Kalau kita meninggal Dia yang Nih Kalau ibu meninggal Yang jadi imam bukan bapak Karena doa mustajab Bukan doa suami yang soleh Doa mustajab itulah adalah doa anak yang soleh Doa anak yang soleh Saya ulang ya Kalau bapak ibu meninggal Itu Kalau ibu meninggal Maka usahakan yang jadi imamnya adalah anak Biar kamu tak bisa apa-apa nak Tak bisa cari rezeki Susah hidup Itu takdirmu Silahkan kamu cari rezeki Tapi kamu harus belajar memandikan Mengkafan di jenazah Jadi anak itu jadi imam Imam salat jenazah Apa pula Susahnya Cuma empat kali takbir Cuma banyak anak yang belum mampu Apa tidak sedih kita bapak ibu? Cuma saya ini Saya bukan Bukan marah-marah Karena bapak ibu tegang kali Wah khusyuk Belajar nampak Khusyuk Khusyuk I kanai saya Kena semua Oh saya Oh saya Kanai semua Saya tak bermaksud mengenakan Kenakan-kenakan tipis lah Tak lalu malam Kok jadi lah Jadi bapak ibu Doa anak yang soleh Itu menjadi harta bagi kita Cobalah solat jenazah itu Empat kali takbir Cuma banyak anak tak bisa Maka bapak ibu Saya punya mak juga di rumah Sama kita Saya sering bilang sama mak saya Mak bapak saya tak berpendidikan ya Bukan tipe Oh ustazenya lah doktor Berarti mak bapaknya profesor Enggak gitu bapak ibu Mak bapak saya itu SR tak tamat Dulu SR lah Sekolah rakyat ah Sekolah rakyat itu SD Bapak saya SD tak tamat Bapak gandung saya itu SD tak tamat Sampai kelas 2 SD Dia merantau ke pekan baru Mak saya entah sampai kelas berapa Tak tahu saya Pokoknya tak tamat Tapi Ketika ditanya Mak mau apa dari saya Mak cuma mau doa anak Udah tamat lah Saya S1 S2 Udah kerja saya Mak mau apa dari saya Mak mau doa anak Dibilangnya ke anak saya Ke abang saya Kamu tak usah berbuat banyak di dunia Mak hidup dengan kayak gini Mak cukup Mak hidup Cuma nanti kalau mak meninggal Kau yang jadi imamnya Bayangkan tuh Kamu nanti yang memandingkannya Ada udah bagi-bagi tugas anaknya Coba bayangkan Karena itu cuma yang bisa kita harap Di dunia Bayang Bapak Ibu Yang ada kita cuma ngomong Udah lah nak yang penting kau cukup Aman rumah tanggamu Mama gini-gini aja lah Nggak apa-apa Kayak gitu kan Cobalah Cuma 4 kali takdir saja Susah anak melakukan Maka yuk Bapak Ibu Saya minta tolong betul Jangan putus kajian ini di kita saja Tidak dapat apa-apa Kita Sampaikan ini ke anaknya Saya ini masalahnya juga Bapak Ibu Jujur saja Kekurangan saya adalah Saya berawal udah 19 tahun Di sini Ya Memang kata orang saya masih muda Harusnya jaman saya adalah yang muda-muda Betul ya Masalahnya anak muda itu Pak ya Diajak belajar Mau kita buat apapun Saya udah Wah udah puluhan kali 17 Agus itu Saya udah Udah nggak saya kerjakan lagi Pak Saya sampai Men-sponsori acara Lomba macam-macam Lomba Entah lomba panjat Pinang lah Entah lomba Foli lah Tapi ada syaratnya Ditutup pelatihan Memandikan Mengkapani jenazah Itu nggak mendaftarnya dong Pak Nggak ada yang mendaftarnya Pak Dari saya masih aktivis Lu udah saya lakukan Nggak mau Anak muda kita belajar Kalau ibu-ibu Mau dia belajar Pak Cuma pelupo Pak Bu udah paham Pahamu saja Bulan depan saya tanya Sudah paham bu Paham Udah praktek Udah Belum saja Kenapa udah praktek Celik mahnya aja Takwi gak Itu masalah ya Nah itu masalah ya Nah jadi Apapun lah caranya Entah minta tolong Anaknya belajar Dengan ustad Pokoknya Harga mati Minta sama mereka Kalau kita meninggal Mereka yang memandikan Coba bayangkan Bapak ibu Maaf Kalau Bapak ibu meninggal Mereka yang memandikan Mereka yang mengkapani Betapa bahagianya Bapak ibu Dan akan naik Derjat keluarga Di mata orang lain Semoga menjadi inspirasi Bagi tetangga Bagi seman Bagi sahabat yang lain Insya Allah Karena jarang betul Anak yang langsung memandikan orang tuanya Saya sudah buktikan Tapi saya gak atur di tempat lain Di pekan baru itu Susah sekali Kadang-kadang anaknya sudah besar-besar Takut ya Sedih mereka Sedih sambil mandikan kan gak apa-apa Ya semoga Kita bisa mengajak anak kita Untuk bisa Mampu Belajar Memandikan Mengkapani jenazah Insya Allah Insya Allah Sampaikan kajian ini ke anaknya Sampaikan kemanapun Karena kita tak dapat apa-apa Kalau kita tidak menyampaikan Demikian dari saya Panjang-panjang betul Nanti tegang pula Kena pula jantung Nanti kita ibu Kanai Demikian dari saya Salam tazim saya Buat Pak Ketua Dan Bapak Ibu semuanya Yang saya sayangikan Allah Tidak bermaksud menceramai Orang tua saya yang ada disini Sekedar berbagi ilmu saja Semoga bermanfaat Buat kita semuanya Demikian Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Boleh Yang kedua Boleh Segetah Atau Waka Bukan segetah HP Misalnya Untuk mesin Nah itu Tidak bertahan lama Yang tahu Barang itu Bukan tidak dipakai lagi Oke Katanya itu terputus Opa hal lainnya Karena sudah tidak Tidak ada lagi Terima kasih Oke Terima kasih ibu ya Wah Tidak jadi balik ini Wah Hanya Besok pagi boleh Ya udah bu Gak apa-apa Udah bu Cukup bu ya Oke Gak apa-apa Repot-repot pula ibu Apa tadi lupa Oke oke Katanya adalah Bahwa Doa dari istri Kepada suami Tak sampai Jadi gak gitu Ceritanya bapak ibu Doa istri Ke suami Suami Ke istri Istri ke mantan Semuanya pokoknya Kepada kaum muslimin muslimat Itu doa Sampai Cuman Masih ada hijab Tidak pasti Sampainya Gitu loh Kalau doa kita Diterima aja kok Diterima aja kok Doa Teman saya Kepada saya Eh Guys Brai Besti Doakan ya Aku lulus ujian Sampai gak Sampai Tapi gak pasti Yang pasti Yang pasti itu adalah Doa dari mak Saya ke saya Itu mustajab Gitu loh maksudnya Doa orang tua Kepada anak Itu harus Akan bergoncang Mustajab Maka selagi Masih ada orang tua Kejar Karena orang tua Itu adalah orang Dalamnya Allah Pengen Allah sayang Kejar perhatian Orang tua Pengen kita Dapat sesuatu Minta orang tua Mendoakan Saya percaya Orang tua Adalah orang Dalamnya Allah Ya kata orang tua Ya kata Allah Tidak kata orang tua Tidak kata Allah Bukan saya cakap Ridha Allah Ridha walidain Sukhtullah Sukhti walidain Ridha Allah Adalah ridha orang tua Murka Allah Adalah murka orang tua Makanya saya Kalau orang tua saya Ingin melakukan sesuatu Saya ingin melakukan sesuatu Kata orang tua saya Lakukanlah Saya gas Kalau orang tua saya bilang Jangan Saya gak akan kerjakan Atau mereka ragu-ragu Saya tunda Karena sesimpel itu aja hidup Iya kata orang tua Iya kata Allah Jadi doa itu dikabulkan aja Mak Cuman tidak pasti Tapi doa dari anak yang soleh Langsung sampai Doa dari orang tua kepada anak Langsung sampai Ya tapi bukan berarti Doa kepada yang lain Itu tidak Jadi Ibu-ibu yang masih punya orang tua Dan kalau ada disini yang remaja Saya berpesan betul Jangan sampai air mata orang tua jatuh ke dalam ya Bikin senang hati orang tua Karena kalau dia sudah senang Nengok kita Maka dia ridho dengan kita Allah pun akan ridho Kalau orang-orang ridho Apa yang kita pengen Allah kasih Segampang itu Sesimpel itu Tapi dengan orang tua menceringi-ceringi Dengan orang tua marah-marah Melawan-lawan Orang tua gak ridho Terus kita mau senang hidupnya Mana mungkin Gak bisa Gak bisa Dia yang membuat hidup ini tenang Senang dulu orang tua Nengok kita Ridho dia apa yang kita kerjakan Selesai urusan Apa yang kita mau selesai Ini melawan terus Menceringi-ceringi Tahu tau Tahu tau Setiap Dengan orang tua Melawan-lawan Terus pengen hidup senang Gak bisa itu Susah Susah sekali itu Susah Ya Oke Nomor dua Sedekah kita Misalnya Sedekah kita Kan saya sedekah Saya taruh beli Karpet di masjid Ya Kemudian Karpet itu hancur Atau dicuri orang Atau saya bangun masjid Eh rupanya masjid itu terbakar Atau dipindah Ingin dibangun yang baru Dulu waktu bangun pertama Itu uang saya Rupanya datang Donat terbaru Dibuat yang baru Katanya gak sampai lagi Pahalanya Gak gitu ceritanya Ya Al aslu fil af'al Muqayyid bihukmi syari'i Yang dihitung itu Perbuatan kita Bukan bendanya Kita wakaf Quran di masjid Dibaca Gak dibaca orang Kita meninggal Ngalir pahalanya Yang dihitung itu Bukan bendanya Tapi adalah Perbuatan kita Kita bangun masjid Rupanya kosong masjidnya Yang sholat Cuma lima orang Yang di diurannya Karena entah banyak Dan muslim di situ Entah orang masih punya Anak kecil di situ Sehingga orang sedikit sholat Ngalir pahalanya Kalau kita meninggal Atau terbakar masjid itu Yang ngalir pahalanya Karena yang dihitung itu Perbuatan kita Bukan bendanya Ya Makanya Yang ngasih sedekah 2 ribu Ikhlas lebih baik Daripada 100 ribu Tapi ngomel Ini hati-hati Ini orang Minang Banyak merantau Kita ini orang Minang Kita banyak Nyebut-nyebut kebaikan Ponakan kita Merantau di Pekanbaru Tinggal di rumah kita 3 tahun Ngekos dia di rumah kita 3 tahun Kita kasih makan Kita hidupkan Karena kakak kita Di bukit tinggi Ponakan tinggal di rumah kita Besar pahala kita Suatu ketika Ponakan itu Jadi orang sukses Eh anak kita Butuh bantuan dia Kita telpon dia Eh pulang Begini-begitu Nggak mau dia bantu Apa kata kita Wah anglah dan gadangan 3 tahun di rumah Kini yang berbutuh Atau kemakam Mal Ilang pahalanya Detik itu juga Hati-hati Qawlu ma'rufun Wa ma'rifatin khayru Min sadaqatin Yasbah wa'adha Tidak usah sedekah lah pak Lebih baik Daripada sedekah Tapi menyebut-nyebutnya Itu hilang semua itu pak Saya baik dengan ibu Baik dengan ibu Baik Baik terus Suatu ketika Saya butuh bantuan ibu Ibu tak ada bantu saya Oh ceritakan Weh kemarin aku butuh dia Aku selalu ada buat dia Sekali aku butuh dia Tak ada Dah hilang pahala sedetik itu juga Udah lah hilang pahala Ngosip pula Payah kan Lebih baik tahu saya sedekah Daripada menyebut-nyebutnya Iya Oke ya Terima kasih Suara anak-anak Kedengeran Untuk memandikan Ini agak terkejut sikit Jarang dibahas Tapi maaf Yang sudah berlalu Biar berlalu Untuk memandikan jenazah Untuk memandikan jenazah Hanya boleh sejenis Saya yakin bapak ibu kaget Karena sudah banyak yang terlanjur Anak perempuan memandikan bapaknya Gak apa-apa Yang lalu biar berlalu Memandikan Oh kedengeran Apa Memandikan jenazah Itu mesti sejenis Sejenis Ya Bapak hanya boleh dimandikan Dengan anak laki-laki Saudara laki-laki Dan teman laki-laki Ibu hanya boleh dimandikan Anak perempuan Teman perempuan Atau saudara perempuan Yang boleh beda jenis Itu Hanyalah Yang Hanyalah Yang Suami Boleh mandikan istri Tapi istri Tidak bisa mandikan suami Istri gak bisa mandikan suami Waktu Rasulullah meninggal Tidak ada satupun istri Yang dibolehkan memandikan Rasulullah Termasuk anak perempuannya Tetapi Waktu Fatimah meninggal Fatimah itu anak Rasul Punya suami Namanya Ali bin Abi Talib Fatimah bilang Gak apa-apa Aku hidup susah Tapi ketika aku meninggal Aku pengen engkau yang memandikannya Jadi waktu Fatimah meninggal Dimandikan oleh Ali bin Abi Talib Tak satupun Istri Rasul yang protes Itu adalah dalil Suami boleh mandikan istri Istri tidak bisa mandikan suami Semuanya boleh Sejenis Terkejut Kaget Wajar Tapi itulah hukum Islamnya Dan tidak ada perdebatan dalam hal ini Oke Jante balik ya Fatimah mandikan Ali bin Abi Talib Mandikan Fatimah ya Jadi boleh Jadi bapak Ini kayaknya ibu gak lama Mandikan tiba-tiba ya Saya kebetulan adik-beradik Perempuan semua Nah waktu sakit Kebetulan ayah kami Kami yang rawat Gimana usaha Gak apa-apa Gak apa-apa ya Kalau merawat ayah Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Sebenarnya adalah Aurat bapak Aurat anak perempuan Di hadapan bapak Itu ada Aurat bapak Di hadapan anak perempuan Itu adalah pusat sampai lutut Tapi Dalam kondisi tertentu Boleh saja merawat bapak Dengan menggantikan pempers Itu kan doruriat Walaupun anak laki-laki Yang menggantikan Tutup aja Sama laki-laki ini Auratnya pusat sampai lutut Sama kok Sama kok Ya Ada dua nih Satu mengadai Mengaji tadi ya Pacara Quran Kami ada di kawang ini Ngaji Satu hari One day one juice One day one juice Ya Ada juga bilang Kuliah Tapi kita tetap lanjut Ngaji ini Satu hari Ada warga kambang Ada yang bergantung Jadi Ada warga kambang ini Tapi sekarang ini Mulai berkurang Nantinya Tambah lagi ya Niat ya Jadi Cukup sebuah ini Bisa Apapun kita Jadi apakah itu ria Katanya ria Ada Boleh Tapi Kalau gak ada warga Atau motivasi Saya Alhamdulillah Saya Suhu Saya Suhu Saya Satu 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 Saya Ada tiga Buruk Alhamdulillah Ada beberapa tahun Tapi Apakah itu ria Saya Tahu Nantinya Kalau ria Ganteng Cuma aja Sepujuh Memang Empat puluh Minit Empat lima Minit Alhamdulillah Ini sudah berapa tahun Coba Yang kedua Kita ini kan Sebelumnya Sudah pernah ditanya Tapi Gak puas juga Pertanyaan Kita ini Kan Tujuhnya Surga Bahwa Laki-laki ini Nanti Akan ada Bidang dari Surga Jadi Nanti Istrinya Istri Istri Sengah Sebelumnya Udah Menong Akan Udah Setianya Tidak Bidadara Di Surga Dan Kecewah Dia Nanti Nanti Tidak Meninggal Nanti Jumpa Dia Sama Istri Bidadari 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 Surga Istri Nanti Apakah Jadi Bidadari Itu Atau Memang Jangan Jumpa Dengan Suaminya Di Surga Suami Istri Beramallah Supaya Bidadara Bidadara Yang Ada Cuma Kalau Suami Nanti Nanti Akan Jumpa Bidadari Bidadari Sudah Satu Juz Atau Bareng Bareng Baca Satu Juz Pertanyaannya Apakah Itu Termasuk Ria Apa Itu Ria Ria Itu Bahasa Arabnya Asal Katanya Adalah Ro'ah Yaro Memperlihatkan Memperlihatkan Kebaikan Memperlihatkan Ibadah Dengan Tujuan Mendapatkan Sanjungan Itu Adalah Ria Lah Apa Beda Apa Beda Dengan Satu Sisi Kita Harus Mensyiarkan Ibadah Kita Tujuannya Berlomba Lomba Dalam Kebaikan Lah Bedanya Apa Satu Sisi Kita Disuruh Untuk Tutup Kebaikan Kita Supaya Tidak Kena Ria Kalau Sedekah Sedekah Tangan Kanan Jangan Nampak Tangan Kiri Berarti Larangan Berbuat Ria Tapi Ada Satu Dalin Lagi Bahwa Kita Mesti Berlomba Dalam Kebaikan Apa Yang Membedakannya Yang Membedakannya Adalah Hati Kita Jadi Gini Seandainya Dengan One Day One Juz Seandainya Dengan Sedekah Kita Ingin Dianggap Darmawan Dengan One Day One Juz Kita Dianggap Sebagai Orang Yang Rajin Kita Best Perasaannya Ingin Dianggap Itu Ria Hanya Kita Dan Allah Yang Tahu Itu Ria Atau Tidak Jadi Kita Nggak Bisa Hukumin Orang Itu Ria Nggak Tahu Kita Tapi Kalau Tujuan Kita One Orang Mengikuti Juga Itu Bagus Contoh Alibi Nabi Talib Kalau Sedekah Dia Setelah Solat Jumat Dia Naik Kemimbar Sahabat Hari Ini Aku Sedekah Satu Ekor Untah Naik Usman Aku 50 Ekor Untah Naik Umar Aku 60 Ekor Untah Sahabat Kebaikan Diasyarkan Makanya Di masjid Ada acara Arti-arti Korban Berapa Sedekah Berapa Yang sudah Kalutin Boleh Nggak Boleh Syiar Kebaikan Tapi Di antara Yang ditulis Ini Ada orang Yang pengen Dianggap Dermawan Yaitu Urusannya Sama Allah Jadi Ria Dan Fas Tabi Kul Khairat Itu Soal Hati Jadi Bapak Ibu Iman Yazid Wayang Kus Iman Itu kan Kadang Naik Kadang Turun Kalau Kira-kira Kita Beribadah Ingin Orang Ikutin Kita Gas Pamerkan Ibadah Kalau Beberapa Kalau Dalam Kondisi Tertentu Saya justru Memprovokatori Eh Aku Sembako Sekian Kamu berani Berapa Masuk Cuman Segitu Enak Aku Segini Tanya Aku Segini Kamu Berapa Segitu Ah Dikit Boleh Supaya Orang Juga Ikut Bagi-bagi Sembako Dengan Kita Misalnya Jadi One B1 Just Bukan Ria Itu Syiar Sesuatu Yang Dibolehkan Memotivasi Menyemangati Bersama Sama Dalam Kebaikan Kita Berlomba Dalam Kebaikan Gak Gak Masalah Ya Termasuk Kita Apa Namanya Kalau acara Hati-hati Itu kan Minta Ibu Berapa Satu Semen Ibu Sejuta Ibu Itu Gak 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 Oke Bidadari Bidadari Ustazah Kalau Bapak Meninggal Itu Nanti Akan Ada Bidadari Di Syurga Kalau Perempuan Kok Gak Ada Bidadaranya Ustazah Jadi Bidadari Dan Bidadara Itu Dalam Kaidah Bahasa Arab Itu Namanya Adalah Muzakar Muzakar Itu Adalah Kenikmatan Diberikan Kepada Laki-laki Sekaligus Perempuan Contoh Misalnya Banyak Sekali Dalam Al-Quran Bahwa Yang Menjelaskan Itu Cuma Anak Laki-laki Contoh Doa Anak Laki-laki Mustajab Rojulun Dalam Quran Itu Hanyalah Kata Bahasa Arab Kalau Laki-laki Itu Langsung Dapat Perempuan Sekaligus Termasuk Juga Doa Anak Perempuan Dalam Kaidah Bahasa Arab Itu Banyak Yang Ditujukan Kepada Laki-laki Tapi Kena Juga Rajin Solat Sunnah Di rumah Maka Siapa Yang Anak Laki Rojulun Rojulun Laki-laki Yang Jaga Uduk Dan Kemudian Melakukan Solat Rawatib 12 Rakaat Maka Baginya Surga Terus Kalau Perempuan Gimana Termasuk Diantaranya Perempuan Jadi Perempuan Laki-laki Sama Cuma Bahasanya Saja Menunjukkan Kepada Laki-laki Itu Dalam Al-Quran Oke Kita Kalau Meninggal Kita Kalau Meninggal Pak Bukan ketemu dengan istri atau suami Tapi ketemu dengan siapapun yang kita mau Ibu-ibu belum ketemu Bapak Jangan-jangan pengen ketemu Lemin Ho Jadi ketemu dengan siapapun yang kita pengen Di surga itu Tidak ada dosa Boleh minuman keras di surga Tidak ada hukum di surga Jadi nantilah kalau mau minum minuman keras Kalau mau apa-apa di surga Di surga tidak ada aturan Tidak ada lagi yang mau hisap Apapun boleh di surga Aman, bebas Bukan ketemu Bapak lagi Mau yang nilai minum Boleh, mau ketemu dengan suami boleh di surga Tapi jangan-jangan ada yang lebih menarik Oke gitu ya Pak Demikian ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin bu Ijin bu Selamat menikmati